Intro Baik Buya kembali kami akan membacakan pertanyaan yang termasuk dari sosial media Assalamualaikum Buya Saya hamba Allah yang sedang diuji dengan ibu yang terkena penyakit gila atau gangguan jiwa Pertanyaan saya, bagaimana saya berbakti kepada ibu? Apa wajib bagi saya untuk selalu berusaha biar ibu bisa sembuh atau waras kembali? Terima kasih Buya Subhanallah Kalau ada seorang anak diberi oleh Allah ibu semacam itu Sebetulnya Allah telah menyiapkan bagi anak tersebut pangkat setinggi-tingginya Ada seorang anak yang Allah beri ibu bapak sehat, baik, gak ada masalah Berbaktinya maenak Iya berbakti dengan orang tua yang benar baik, iya pangkatnya tinggi Tapi kalau tiba-tiba diuji dengan perempuan, dengan bapak ibu yang punya kekurangan fisik, kekurangan akal Ini Allah telah menyiapkan pangkat yang sangat tinggi Maka jangan ragu Anda, ambil pangkat tinggi itu, wahai anak yang soleh Berusaha Allah untuk mencari obat untuk ibundamu semampu Artinya jika kita punya obat dengan harga satu biliar, keluarkan duit satu biliar Tapi kalau Anda punya 100 juta, keluarkan 100 juta Kalau Anda hanya punya uang 10 juta, dengan duit 10 juta, gak punya duit 10 juta, 1 juta Yang penting jangan diam untuk orang tua Karena itu adalah tangga kemuliaan buat Anda Semampunya Semampu ini artinya harus dipertimbangkan Antara uang nafakah yang harus Anda berikan kepada anak istri Anda, kebutuhan istri Anda Kemudian harus Anda bagi-bagi Na'udzubillah, na'udzubillah jangan cuek Sudah gila dibiarkan begitu saja, na'ud Tidak, berusaha untuk jadikan sehat Masalah yang memberikan sehatan adalah Allah Tapi yang mahal adalah kerinduan Anda untuk kesembuhan ibunda Itu yang istimewa, dan berusaha Berhadang gelisah Dengar informasi sana-sini kesembuhan Anda Cuma cara kesembuhannya pun juga yang benar Kadang begitu semangatnya caranya salah Ibunya malah dilepas di tempat yang na'udzubillah mungkin tidak terhormat di sana Yang rawat gak jelas Laki perempuannya gak jelas Kemudian juga mungkin diuruskan dengan dukun-dukun gak jelas Gak begitu Pengobatan-pengobatan yang syari tentunya Anda berusaha, terus berusaha Gak ada hentinya Sampai kapan? Sampai Anda wafat atau beliau wafat Gak ada Karena apa? Hembusan sisa nafas Anda dan sisa nafas beliau adalah ibadah buat Anda Makanya jangan dipercepat kematian orang tua Na'udzubillah Karena sehari kehidupan orang tua itu adalah tambahan amal buat kita Ada orang tua ini pertanyaan yang masalah orang tua Orang tuanya sudah berada di rumah sakit Jadi hidupnya tergantung kepada obat Kata dokter gak bisa sembuh Menurut dokter Artinya apa? Kalau dicopot obatnya Apa? Alatnya juga wafat Maka kami sampaikan Biarkan Sisa nafasnya itu adalah pahala buat yang Anak-anaknya Sisa-sisa nafas ibunda atau ayah anda itu adalah pahala Kesempatan untuk berbakti Kalau sudah wafat selesai Maka dari itu Berjuanglah Anda Wahai anak yang soleh Insya Allah Anda dipilih oleh Allah Jangan lupa Doakan Anda doakan kami Anda diuji Lalu anda tabah Anda sabar Anda orang dekat kepada Allah Doakan kami Doakan para pemirsa Para pendengar semuanya Semoga Allah beri segala kebaikan Anak yang baik Keluarga yang baik Ibu bapak yang baik Dan semoga mulia semuanya Kelak di surga bersama Bakin dan Nabi Wallahu'alam Bissawab Terima kasih telah menonton